Pertanggal 17 April 2020 aja dalam satu hari kasusnya menjadi 762 kasus baru 87 orang meninggal, 1049 berhasil di recovery atau dalam masa penyembuhan Dan totalnya menjadi 7142 kasus di Saudi Arabia guys Allahumusta'an, insyaallah kulluh khair, amin, ya robbal alamin Nah guys, dan pada hari ini ketika saya membuat video Tengah 18 April 2020 kasusnya di Saudi makin bertambah lagi guys Makin parah disini Allahumusta'an, ini udah jadi Nah jadi nih guys, ini kayak di pinggir-pinggir jalan itu Si mamang-mamang pinggir jalan Nanti ini bakalan digoreng dulu, nanti kita ulak Dan untuk hari ini kita bakalan makan ayam, penyet, sama sambal Nanti lalapannya kita mau ngerebus angkung Nah guys, jadi ini si ayam penyetnya udah watang Jadi ini kita halus coklat keemasan atau golden brown Terima kasih telah menonton Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dari kiri dengan saya Panji disini So sebelum lanjut menonton videonya Bagi yang belum berlangganan dengan channel ini Langsung di subscribe aja Dan nyalain juga tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Dan jika ada pertanyaan langsung di follow aja instagram saya di bawah Nah guys, di video kali ini saya bakalan mencoba berkreasi lagi Barang teman-teman disini Di masa lockdown guys Jadi hari ini kita mau masak nasi riwet Ayam goreng penyet Terus sambut rasi goreng Dan alapannya kangkung guys Tapi sebelum lanjut tonton videonya Saya bakalan berbagi informasi lagi Ketemu teman-teman semuanya Tentang COVID-19 di Saudi Arabia guys Jadi laporan harian dari Kemahiran Kesehatan Saudi Arabia Pertanggal 17 April 2020 aja Dalam satu hari kasusnya menjadi 762 kasus baru 87 orang meninggal 1049 berhasil di recovery Atau dalam masa penyembuhan Dan totalnya menjadi 7142 kasus di Saudi Arabia guys Allahumusta'an insya Allah kullu khair amin Ya rabbal alamin Nah guys, dan pada hari ini ketika saya membuat video Setengah 18 April 2020 Kasusnya di Saudi makin bertambah lagi guys Semakin parah disini Allahumusta'an Dan disini dalam satu hari ada 1132 kasus baru 92 orang meninggal 1329 recovery Atau dalam masa penyembuhan Dan totalnya di Arab Saudi menjadi 8274 kasus Wabah virus corona ini guys Insya Allah Allahumusta'an Mudah-mudahan itu kita semuanya dirindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan tidak menimpah kepada diri kita Ke teman-teman semuanya Dan mudah-mudahan yang sudah terpapar Terinfeksi dengan virus corona ini Semoga segera alam sembuh Dan kita semua mudah-mudahan dijauhkan dari segala masak penyakim Dan segala marah bahaya Amin ya rabbal alamin Sopat ingin terus videonya Dan sihirot Ini kita mau buat ayam goreng penyet guys Ini udah direbus dulu Tapi tadi saya gak ngikutin ketika buat si bumbunya itu guys Tapi kalau bumbunya Basically sama aja bawang merah-bawang putih Pakai jahe Dan serai Terus pakai kunyit juga Garam sama penyedap rasa Ini udah jadi Nah jadi ini guys Ini kayak di pinggir-pinggir jalan itu Si mamang-mamang pinggir jalan Dan nanti ini bakalan digoreng dulu Nanti kita ulak Dan untuk kali ini kita bakalan makan Ayam Penyet Sama sambel Dan juga guys So Nanti lalapannya Kita mau Ngerebus Kangkung Nah guys Jadi ini buat lalapannya Nanti kita bakar rebus dulu Tapi ini udah Apa namanya ya Udah gak fresh ini Kayaknya ini udah agak lama nih Tapi seoke lah Nanti bakalan direbus ini Jadi sekarang Lalapannya kangkung Buat sambal goreng Dan Ayam punya Duga Nah guys Ini ayamnya udah digoreng dulu Ini ada 2 paha dan 1 dadas Ini kita kan 2 ekor ayam Jadi ada 8 botong Satu lagi kita bagi 4 guys Dan ini Apa namanya Komposisi sambal gorengnya Ternyata saya baru tau Kalau buat sambal penyet itu Cuman si cabai Sama tomatnya aja Yang digoreng guys Kalau bawang merah Sama bawang kopinya Enggak Nah Nah guys Jadi ini si ayam penyetnya udah jadi ini kita harus cokelat keemasan atau golden brown terus sekarang kita bakalan rebus dulu si kampungnya nih guys sampai layu aja ya jangan terlalu matang biar merasa masih fresh gitu ya nah ini guys ini tunggu sekitar 5-10 menit dan ini ayamnya sebetulnya lagi matang guys mantap jadi hari ini menu makannya ayam penyinyet sama sambal kerasi sini rebus tangkung kita ulap dulu sambalnya guys jadi si bawang putih sama bawang merahnya itu nggak digoreng kayak masih segarin mentah yang digoreng ternyata cuman tomat sama cabennya aja itu juga nggak lama nah jadi sekarang kita ulap dulu sambalnya jadi ternyata yang digorengnya itu cuman tomat sama cabenya doang jadi si bawang putih sama bawang merahnya itu nggak digoreng kayak masih segar ini kita ulap dulu ini ulapkannya kecil guys jadi susah nih ini apa ngulaknya teh tuh dari tadi ini nggak lembut-lembut udah lah ya kayak gitu kayaknya udah bagus lah nah guys jadi menu makannya udah ready ini ada sambal terasi goreng dan ini ada rebus kangkung dan ini menu andalannya ada ayam goreng penyedoh nasinya mana nasinya ini nasinya lewat guys nasi lewat dan ini nasinya guys alhamdulillah masih diberi rezeki untuk makan hari ini guys meskipun kita masih dalam suasana lockdown 24 jam lagi tapi kita masih sempet untuk berkreasi guys dan sekarang kita bakal makan bareng disini masya Allah ini adalah temen-temen seperjuangan kita disini guys jadi sekarang kita bakal makan berjamaah alhamdulillah masih diberi rezeki guys nah guys alhamdulillah masaknya udah kelar dan sekarang waktunya makan kita bakal eksekusi akhirnya kelar juga guys dan sebelum tadi saya bilang bahwa hari ini masaknya nasi lewat ayam penyed sambal terasi goreng dan lelapanya kangkung terbus saya terima kasih buat temen-temen semuanya udah dukung terus channel ini dan jangan lupa juga untuk di like komen, share, dan subscribe kita ketemu di vlog berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati